Intro Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara menegaskan akan memecat kadernya yang berhianat dan ketahuan mendukung pasangan lain di Pilguksu 2018 nanti. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara Kodrat Syah saat melakukan konsolidasi partai bersama DPD Partai Hanura Kota Subolga yang digelar di depan kantor DPD Partai Hanura Kota Subolga. Kodrat mengatakan berdasarkan instruksi partai Hanura harus berjuang untuk memenangkan pasangan Eramas sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kodrat juga menghimbau seluruh kader Hanura untuk menolak praktik manipolitik serta tidak terpancing dengan isu sara yang dapat menimbulkan perpecahan. Namun Kodrat menekankan kader Hanura harus siap melakukan pengawalan terhadap praktik manipolitik dan ikut mencerdaskan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, seluruh pengurus partai Hanura Kota Subolga mulai dari tingkat PAC hingga DPC menyatakan sikap siap memenangkan pasangan Eramas dilanjutkan dengan penyerahan berkas dukungan kepada Ketua DPD Hanura Sumatera. Dari Sibolga, Haris Kumbang, N2S TV memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!